Halo, selamat pagi guys, apa kabar? Lagi lagi ke channel saya, Ilho Haruka dan Pemahonda, Tanya Indra Sekarang saya mau mereview Honda CR-V Turbo yang Prestige nih guys Per kapasitas pesen 1500cc, 4 silinder, 190 HP Ada 3 tipe, tipe 2000, tanpa turbo, tipe 1500 Turbo, dan 15 Turbo Prestige Di depan saya ini adalah tipe 15 Turbo yang Prestige Untuk mencirikan ini Turbo Prestige adalah di lampunya sudah full LED Tapi kalau yang tipe 15 Turbo biasa, dia lampunya proyektor dan proklamnya masih bohlam Velp ukuran 18 inci, yang turbo biasa dan 2000 Turbo ukurannya sama 18 Hanya beda di motif saja, kalau yang 2000 dan 15 Turbo dia motifnya agak menyabit Kalau yang Prestige dia bintang Lalu ini tampilan belakangnya, untuk yang tipe Turbo Prestige ada tulisan Prestige Dan perbedaan 15 Turbo dan 15 Turbo Prestige terdapat di bagasi Yang penuh Prestige dia bagasinya sudah elektrik, bisa dibuka dari belakang, dari remote atau dari samping pengemudi Untuk yang 15 Turbo biasa masih manual Untuk perbedaan lainnya, yang tipe Prestige dia sudah menggunakan power panel kesehatan roof yang 15 Turbo blue Sekarang kita ke interior Untuk tipe 15 Turbo dan 15 Turbo Prestige Motif, material jok, fitur, dan lain-lain Sama, yang membedakan itu hanya di airbag Yang turbo turbo Prestige airbag ada 6, yang turbo biasa airbagnya 2 Dan perbedaan lainnya, kalau yang tipe turbo biasa, pengaturan joknya elektrik hanya di driver Tapi kalau yang Prestige, elektrik di penumpang juga Kalau yang biasa di penumpang masih manual Di sini ada tombol untuk membuka bagasi belakang Ada vehicle stability assist Starter tombol, engine start Oh iya, pengaturan kursinya ini bisa lapan mode ya guys Bisa untuk penegak punggung Dan bisa untuk mengembangkan bagian bawah Bisa handrest, bisa dimanjukan, bisa dibuka Tempat penyimpanan yang cukup luas Lalu di sini transmisinya Untuk rem tangan sudah elektrik, ada brake hold Ada icon button Agar memaksa mobil biar bisa lebih irit AC dual zone Audio 9 inci AC nya ada fitur nano teknologi Jadi bisa menghilangkan bau dalam kabin Ada HDMI, AUX Lalu di setirnya ada tombol untuk pengaturan audio Ada tombol untuk menerima telepon dan menolak telepon Dan ada tombol untuk cruise control Ada pedal shift Untuk speedometer nya sudah digital Di tipe 1500 turbo Yang biasa maupun yang preksis Dia desainnya ada wood panel ya Untuk pengaturan lampu sudah LED semua Yang tipe turbo Ada tweeter speaker Tempat untuk membuka bensin dan kap mesin guys Sekarang kita masuk ke bagian baris kedua Di baris kedua sudah terdapat AC Dan di baris ketiga di bagian atas sudah ada AC juga Agar tidak rebutan ya guys Lampu kabin sudah LED Baris kedua ini bisa di sliding ke depan Untuk melipatnya dari sini Dan di sini ada tali lagi Agar bisa ditekuk lagi Kursi baris kedua Untuk akses masuk Baris ketiga seperti ini Untuk tempat gongkrak kunci-kunci Banseret Sangatlah mudah tempatnya ada di sini Tanpa harus ngolong Tinggal tarik tali yang kuning itu Nanti baris ketiga Bangku baris ketiga akan melipat lagi Agar banseret bisa keluar dengan mudah Baris ketiga cara melipatnya seperti ini Bisa sedikit direbahi Kalau mau melipat bisa juga seperti ini Jadi seperti ini Kalau untuk bawa sepeda juga bisa guys Modenya nanti seperti ini ya Sebentar ya Bisa rata lantai Buat naruh sepeda Barang dan lain-lain bisa Dan ini bagian mesinnya Sudah menggunakan CVT Earth Dream Technology Mesinnya kecil Ringan, ringkas Tapi tenaga lebih besar Lebih irit Tarikan lebih responsif Dan turbonya itu di sini guys Yang warna silver Oh iya Untuk penguncian V2-nya ini cukup unik Cukup tekan sekali sensor yang di sini Tekan dua kali bisa untuk melipat spion Untuk harga tipe yang 2000 2000 cc 155 hos power Untuk on the road harga Jabodetabek itu 462 juta Tipe 15 turbo 497 juta Dan Tipe 15 turbo prestis 538 juta 500 ribu rupiah Untuk NIC 2019 Oke sekian info dari saya Terima kasih yang sudah menonton Untuk harga info promo dan lain-lain Bisa hubungi saya di nomor 0812-1991-7661 Atau bisa cek di website saya Di www.hondapalimalang.com Oke guys Sampai jumpa Terima kasih